sukses Haji untuk interview-nya nanti makanya ini penting sekali, makanya saya kemarin itu senang banget sampai surat sajidah ngaji kita adalah diterkir sampai surat apa? gimana surat ini mengatakan orang-orang mu'min sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung tentu sujud ini bisa sujud fisika yang kita pas sholat termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud hati karena nanti nanti kadang-kadang sujud itu orang-orang mu'min subhanahu ala ala jadi rambut disebut, karena rambut kita ini juga hidup orang bisa motot, faham kan? bisa keriting barang aku balik lah, aku tunjuk nanti nanti aku harus sujudi anak fil pot kamu seimak tapi kita sujud itu motto anak fil patah yang tinggal diukik dia kering dia main-main aku nggak ngosok aja jadi kalau mau jumat jadi anak yang tidak sejarah essentially anak goe anak-anak japa anak benerangan alsa anak interior anak kantor anak dilatan anak ulang semenjak itu dia mengujurkan diri dari imam tapi gue kan gak ngaras kalau orang itu nak sholat, aku juga menggungi makkome orang koha orang koha diang-diang nak sholat, imami yang menggungi makkome jindeknya makkome, aku nafas bengi-bengi tajud menggungi makkome kelas A, kali sholat itu selalu masyur, kamu tak ceritanya sholatnya ngadinya kajik Nabi nak sholat kajik Nabi nak sholat itu Aisyah turunnya ngarepnya ya matang-matang, ayo Aisyah walaupun beli-beli makkome, Nabi udah tiga sholat aku kan tiga sholat tapi ratau sholat Nabi ya sih tiga sholat belum turunnya, bukan sehari itu tiga sholat Aisyah ya sari itu meri masyur, beriwajah, khasri itu kan dari Aisyah oh Nabi nak adek suwe, tak sembucut sikil itu tak selonjor no kalau Nabi nak adek itu nguminimal orang antus ayat kulhu mau berangkat ngunajik nungwanis sama marromin ayati adabin inna sta'adamin wala marromin ayati maghrabin ila staghfar wala marromin ayati tasbihin ila sebah wala biayati takmidin ila khamada wala biayati takbirin ila khabar setiap lewat ayat tasbih dia baca tasbih, setiap lewat ayat istighfar dia membaca dan salib sabih hizma roh gikala subhanallah subhanallah ya Allah mau pas moda ayat itu azib kumfainu ibadu ya Allah lakal hamdu lakal mulu ya Allah maaf wala wala berarti Aisyah mengerti apa yang suwi tak tahu terus barangku api sudut lagi siliku tak tarik tak pengkeret keanahulam ya'rifna nabiku ketika tidak sholat itu teman kita tapi tidak ada sholat seakan-akan tidak kenal sampai sahabat itu nabiku sampai sholat ini sahabat ini yang kenal nabiku itu iya tak lawan wajah itu ubah karena hulam ya'rifna nabiku itu tidak kenal kita kalau mau sholat sangking haibahnya mau sholat tapi setelah sholat baru nabiku itu dan nabiku itu rindu sholat masyur itu tapi kalau banyak masalah itu sampai takak-takak Aisyah ya Aisyah bilal kok gak rinirin pasti romat atau aja ketika bilal tekok sopunan ya bilal arih nabish sholat arih nabish sholat masyur arih ngeke istirahat siroh bilal nain kitobis ayo bilal aku nang istirahat nanggu sholat jadi nabiku yang ngeres roh dunia sempet aku istirahatnya aku kenal sebut wakur roh tu'a ini sholat tenangi hatiku aku ngomong dia umat aja dia umat ya umat yang umat yang umat yang umat umat yang umat dan meskipun bereson ngakoni tapi tak ceritanya anaknya orang sholat itu di sejarahnya orang sholat berijak sambung rasulullah itu sayidu sholifin sayidu sholifin yang diceritakan koran sifatnya umat itu tarohum rukaan suja saya umat sifatnya tarohum yakubunal malu yakubunal jawa yakubunal jawa riasa sifatnya orang orang rukaan sejarah sifatnya kumatnya ngalong itu bereson semangat sifatnya enggak semua